Ya baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah pembuatan sebuah kontrol terjadwal untuk 4 buah relay. Apa yang menarik dari kontrol terjadwal untuk 4 buah relay ini? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, alat ini murah, kita tidak membutuhkan hardware RTC. Kita cukup menggunakan sebuah NodeMCU dan tentu saja modul relay dan perlu koneksi Wi-Fi. Ditambah lagi kita butuh aplikasi Arduino IoT Cloud. Saya pilih yang versi gratis. Kemudian fitur yang menarik berikutnya adalah jadwal dapat diatur untuk setiap relay. Jadi di sini ada 4 relay, kita bisa mengatur jadwal yang berbeda, kapan dihidupkan dan kapan dimatikan. Kita bisa mengaturnya mulai dari per menit, per jam, per hari, per minggu, dan juga bisa diatur di hari-hari tertentu, per bulan, per tahun, tanpa membutuhkan perhitungan atau membutuhkan cara yang rumit. Kita cukup hanya memilih saja, maka jadwal bisa kita buat. Jadi pengaturannya cukup fleksibel. Dan kita juga bisa mengatur apakah mau terjadwal, hidup matinya, apakah mau langsung dihidup dan dimatikan saat itu juga. Saya sebut ini sebagai cara manual. Dan kita juga bisa menampilkan kondisi semua relay saat terjadi perubahan kondisi, beserta dengan catatan waktunya. Jadi kapan itu terjadi perubahan, kita bisa lihat di tampilan waktu yang ada di aplikasi. Kita bisa memonitor dan mengontrol dari mana saja, baik melalui HP atau dari web, dan kita dapat mengaksesnya kapan saja. Dan aplikasi ini selalu hidup karena berbasis cloud. Jadi cloud ini adalah komputer yang ada di internet yang bisa kita akses kapan saja. Dan pembuatan aplikasinya sangat mudah ya. Nanti saya tunjukkan langkah-langkahnya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung, dengan penjelasan saya di video ini silahkan mengunjungi blog saya bermain arduinoiotcloudblogswot.com Sebelum saya menunjukkan langkah-langkahnya, saya akan mendemukan bagaimana jalannya aplikasi ini. Di sini saya perlihatkan halaman web di arduinoiotcloud. Di sini ada sticky node, ini widget sticky node, ini saya gunakan untuk memberikan informasi. Input apa yang harus diberikan untuk mengubah mode, jadi ada mode terjadwal itu silahkan mengetikkan huruf T. Untuk menjadi manual itu mode M, jadi manual itu artinya kita bisa langsung mematikan dan menghidupkan delay. Nanti akan saya dimukan. Secara default mode-nya adalah terjadwal, jadi ini default-nya seperti ini, ini terjadwal. Yang dimaksud terjadwal adalah apa? Relay-relay ini mengikuti jadwal yang ada di sini. Di sini ada 4 jadwal. Dan relay yang pertama itu mengikuti jadwal yang A ini saya buat view dulu. Jadwal A ini adalah untuk relay pertama. Di sini terlihat 30 detik. Dimulai dari tanggal 27 Januari 2023 pada jam 0 menit 0 detik 0. Saya mau ubah bisa, kita tinggal klik saja. Tidak perlu diubah, starting on-nya. Mulainya ini bisa dirubah, silahkan. Ini waktunya saja yang saya ubah durasinya. Saya mau tidak di 30, tapi menjadi lebih lama misalnya 50 gitu ya. Lebih lama 50 atau 40 dulu, oke. Kemungkinan di sini waktunya berulangannya bisa kita ganti. Bisa week, hour, day, month, year ya. Misalnya mau week, kita bisa ganti hari apa yang mau dihidupkan ya. Tapi karena ini hanya demo singkat, kita waktunya kurang, maka saya pakai minute. Dan kita bisa mengakhiri perulangan ini dengan memilih end recurrent-nya di on gitu ya. Mau tanggal berapa selesai. Tapi kita hanya demo, biarkan never saja. Kemudian kita klik done. Jadi di sini sekarang untuk relay pertama itu 40 detik lama ya. Lebih lama dari yang lain. Yang B ini juga kita bisa atur jadwalnya. Saya mau mulainya, oke 15 gitu ya. Tapi ini saya mau lebih lama mungkin, biar lebih lama berarti juga 45 saja ya. 45. Berarti ini 45 hidup ya. 45 detik hidup. Dan ketika nanti di detik ke 0 mati, 15 detik berikutnya baru hidup. Kita klik done. Berikutnya untuk yang C. Mulainya dari 30, ini sudah 30, oke. Dan berikutnya untuk yang D. Ini 45 dan ini waktunya saya berlama. Mungkin menjadi 50 detik ya. Biar lebih lama. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa mengatur jadwalnya dengan lebih mudah. Tidak perlu melakukan perhitungan ya. Dengan mengatur jadwal jam detik menit ini kita tinggal memilih saja. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Detik di sini 40 detik durasinya. Relay di sini durasinya 45 detik. Di sini durasinya 30 detik. Ini paling singkat ya. Dan yang paling lama adalah yang 50 detik. Yaitu di relay keempat. Kita bisa lihat dalam jam. Ini jamnya kita bisa lihat. Jadi di sini dimulai dari detik ke 0, 0. Ya, detik ke 0, 0 itu ininya harus hidup. 54, 55. Relay pertama harus hidup pada detik 0, 0. Kita lihat. Nah, ini harus hidup. Mengalami ketelambatan ternyata ya. Oke. Untuk relay yang kedua itu hidup pada detik ke-15. Ini harus detik ke-15 baru hidup. Ini 12, 13, 14, 15. Nah, ini hidup. Pada relay yang ketiga ini hidup pada 30 detik ke-30. Dia hidup. Kita lihat relay ketiga. 8, 29, 30. Ini hidup. Pada relay ke-4 hidup pada detik ke-45. Kita tunggu. Ini masih mati ya. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, ini hidup ya. Jadi, ternyata kita bisa mengatur jadwal sesuai dengan yang ada di scheduler. Ini adalah widget scheduler yang ada di Arduino IoT Cloud. Berikutnya, kita ingin membuat agar modenya manual ya. Karena kita menunggu terlalu lama mungkin saya ingin mengaktifkan saja langsung. Kita ketik di sini. Di sini adalah widget messenger. Ini adalah widget yang paling saya sukai. Karena saya bisa mengontrol dan membaca kondisi dari semua relay. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat ini ada tulisannya terjadwal ya. Terjadwal. Terjadwal ini artinya modenya masih terjadwal. Dan di sini bisa terlihat angkanya 1.0.01. Ini artinya yang terakhir sebenarnya. Saya lihat kan yang terakhir. Oh ya, ini mengalami keterlambatan. Sebenarnya datanya sudah masuk. Oke, jadi di sini kita bisa memonitor kondisi dari semua relay. Di sini tertulis 1.0.0.1. Nah, ini 1.0.0.1. Kemudian ini harusnya 1.1.0.1. Ini 1.0.0.1. Ya, berikutnya kita tunggu. Harusnya nanti... Ya, ini setiap terjadi perubahan. Ini ada catatan waktunya. Nah, ini 1.1.1 semua. Semua hidup 1.1.1. Ini belum muncul lagi. Nah, sebentar. Mengalami keterlambatan data ya. Oke, oke. Nah, ini ya. Sekarang menjadi 0.1.1.1. Ya, sudah betul. Jadi, kita bisa memonitor kondisi dari semua relay. Dengan catatan waktunya. Dan kita bisa membuat agar modenya menjadi manual. Caranya dengan kita lihat di sini. Kita baca untuk membuat mode manual. Ketik M. Ya, saya tinggal ketik M. Maka sekarang modenya menjadi manual. Dan saya bisa mengatur di sini. Ini sudah tidak lagi mengikuti jadwal. Saya bisa mematikan semua dulu. Saya matikan. Saya ketik grup A0. Maka di sini harusnya mati. Kemudian saya ketik B0. Harisnya relay ke-2 mati. Saya ketik D0. Harisnya relay ke-4 mati. Oke, untuk menghidupkan saya ketik A1. Untuk relay ke-2 saya ketik B1. Untuk relay ke-3 saya ketik C1. Ini ada tampilannya. Jadi, dengan mode manual yang hidup 1110. Saya menghidupkan relay ke-4. D1. Oke, jadi semua sudah hidup semua. 111. Oke, itu demonya. Jadi, teman-teman nanti bisa lebih jelas. Kalau sudah bisa membuatnya. Nanti bisa mengubah sendiri. Bisa bereksperimen. Ini tampilan sticky note-nya tidak beraturan. Kita bisa atur dulu di sini. Saya bisa klik pada tombol edit ini. Kemudian kita atur arrange widget. Ini bisa kita geser sedikit. Oke, sadan. Nah, sekarang tampilannya sticky note-nya lebih jelas. Tadi agak nyambung-nyambung. Jadi, ketika mau mengubah ke mode terjadwal. Kita tinggal ketik T. Sekarang ini kembali lagi ke mode otomatis. Mode terjadwal maksud saya. Kita tidak bisa mengatur secara manual. Jadi, kalau saya mengetik A1. Tidak bisa. Jadi, A1 di sini tidak akan di-respon. Karena ini sudah sesuai dengan jadwal. Jadi, di sini A1 harusnya nyala relay-nya. Tapi, malah mati. Karena ini mengikuti mode terjadwal. Jadi, kalau mau mengatur secara manual. Teman-teman harus mengetik M untuk mode manual. Dan kita bisa lihat di sini untuk mode manual. Ketik A1 berarti relay 1 on. A0 berarti relay 1 off. B1 dan seterusnya. Jadi, saya memberi nama. Relay pertama A, relay kedua B, relay ketiga C, relay keempat D. Satu berarti hidup. Nol berarti mati. Dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat tampilannya. Terjadwal, terjadwal, terjadwal. Jadi, mode-nya terjadwal. Oke, cara membuatnya bagaimana? Ini akan saya tunjukkan secara cepat. Dalam waktu 10 menit ke depan. Nanti teman-teman saya yakin bisa membuatnya. Ya, baik rekan-rekan. Untuk langkah pembuatannya. Silahkan bisa mengunjungi blog saya. Bermain Arduino IoT Cloud. Khususnya di materi di tab ketiga ini. Di sini saya menuliskan langkah-langkah secara detail. Mengenai pembuatan kontrol terjadwal untuk 4 buah relay. Di sub-bub nomor 2 ini. Pembuatan kontrol terjadwal untuk 4 buah relay. Secara garis besar sebenarnya ada 4 langkah ini. Yang pertama nanti kita akan membuat variable di cloud. Di sini kita butuh 5 variable. Jadi ada 4 buah variable untuk jadwal. Kita menggunakan tipe cloud schedule. Kemudian ada lagi 1 buah variable untuk widget messenger. Untuk menampilkan kondisi. Dan juga sekaligus mengubah mode. Dan mengatur hidup-mati relay dari kotak pesan inputnya. Oke, jadi ada 5 variable ini. Silahkan nanti bisa kita buat di variable di cloud. Kemudian setelah membuat variable. Berikutnya kita memilih device. Kita gunakan node.mcu. Dan nanti silahkan untuk menyimpan device ID dan secret key. Ini adalah kode unik yang harus diprogramkan ke device. Dan untuk uploadnya. Teman-teman ini saya belum bisa menggunakan web editor. Jadi setiap kali saya mengupload dengan web editor. Device tidak bisa menjadi online. Saya belum tahu penyebabnya apa. Jadi harus kita upload dengan software ID yang offline. Yang ada di komputer kita masing-masing. Dan silahkan untuk menggunakan 4 buah library ini. Ini sudah saya sertakan di lampiran di program. Silahkan bisa menambahkan library. Yang pertama adalah Arduino IoT Cloud. Gunakan yang versi 1.8.0. Untuk versi yang sekarang adalah 1.9.3. Itu dikhususkan pada ESP32. Untuk ESP8266 malah tidak sesuai. Saya masih belum tahu. Mungkin untuk versi yang lebih update. Mungkin sudah bisa. Tapi untuk saat ini. Saya menggunakan versi 1.9.3. Device tidak bisa online. Begitu juga untuk Arduino Connection Handler. Silahkan menggunakan versi 0.7.1. Versi yang sekarang. Yang ada saat ini. Yang saat saya sedang membuat video ini. Adalah versi 0.7.3. Itu kalau saya upload. Terjadi fail terus. Koneksinya masih belum bisa. Kalau untuk ESP8266. Jadi silahkan menggunakan versi yang 0.7.1. Kemudian yang 3 dan 4 ini. Arduino Debug Utils. Dan Arduino MGT. Silahkan untuk di install. Langkah terakhir adalah ketika device sudah bisa online. Online artinya device terhubung dengan variable di cloud. Maka kita bisa membuat tampilan dashboard. Jadi keempat langkah ini. Akan kita lakukan satu demi satu. Yang pertama. Teman-teman silahkan mengklik link yang ada di sini. Mengklik link di sini. Cloud Arduino CC. Silahkan tekan pada Get Started. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki akun. Silahkan mengklik Create One. Bagi yang sudah silahkan bisa sign in. Ini saya beri nama. Sesuai dengan akun yang sudah saya daftarkan. Di halaman IoT Cloud ini. Silahkan memilih IoT Cloud. Jadi IoT Cloud ini untuk membuat variable. Dan juga untuk membuat tampilan dashboard. Sedangkan web editor ini. Digunakan untuk mengupload program ke NodeMCU. Ke hardware. Kita pilih yang IoT Cloud. Berikutnya kita klik pada tombol creating. Di sini kita membuat variable di Cloud. Kita klik Add Variable. Kita beri nama A. Kemudian pilih Time. Kemudian pilih Cloud Schedule. Ini pilih Schedule. Pilih Read and Write. Untuk permissinya dan update policy-nya on change. Kita klik Add Variable. Berikutnya sama. Kita buat namanya B. Dengan tipe data Cloud Schedule. Read and Write on change. Kemudian kita beri nama C. Tipenya adalah Time. Cloud Schedule. Read and Write on change. Kemudian kita beri nama D. Kemudian tipenya adalah Cloud Schedule. Kemudian Read and Write on change. Terakhir kita gunakan nama OOT1. Kemudian kita pilih tipenya adalah Character String. Kita pilih Character String. Kemudian Read and Write. Dan on change. Oke, 5 buah variable sudah kita buat. Langkah berikutnya kita Setup Device. Ini kita klik pada Select Device. Kita buat Setup New Device. Kita pilih Setup A Third Party Device. Kita pilih ESP Laban 266. Kemudian modalnya adalah NodeMCU 1.0. Untuk namanya teman-teman bisa memilih nama atau membiarkan saja. Kita klik Next. Halaman ini penting. Jadi teman-teman harus simpan. Karena Device ID dan Secret Key ini harus dimasukkan dalam program. Jadi silakan untuk ditekan tombol Download di BDF. Untuk menyimpan kode Device ID dan Secret Key-nya. Jadi kalau saya buka. Seperti ini ya. Ini Device ID-nya harus dimasukkan dalam program. Juga Secret Key-nya harus dimasukkan dalam program. Berikutnya kita klik Continue. Kita cintang dulu. I save my Device ID and Secret Key. Oke, Setup sudah selesai. Kita klik Done. Oke, sudah muncul Device-nya. Kemudian berikutnya kita mengatur pada Network yang digunakan. Kita klik pada Configure. Ini adalah nama Wifi. Ini adalah password Wifi. Jadi untuk Secret Key silakan di copy dari file PDF yang kita download tadi. Jadi ini di copy. Kemudian kita taruh di sini. Setelah itu kita klik pada Tab Sketch. Di sini kita butuh untuk mendownload Sketch. Karena nanti kita menguploadnya menggunakan software ID Arduino yang offline yang di komputer. Untuk bisa mendownload Sketch ini kita harus mengklik pada Open Full Editor. Oke, setelah itu silakan di klik kanan pada nama file ini. Kemudian silakan memilih Download Sketch. Oke, file-nya sudah terdownload. Kita buka. Di sini silakan di klik kanan. Kemudian di ekstrak. Oke, setelah itu silakan dibuka. Klik dua kali pada program Inno-nya ya. Pada file bertipe Inno. Oke, kita buka program dengan nama Inno ini. Kemudian silakan ini dihapus semua. Kemudian kita copy dari kode yang ada di blog. Di materi tab ketiga ini. Kemudian di langkah nomor. Langkah nomor tiga ya. Di sub-bub kedua. Langkah nomor tiga silakan di copy. Dengan jumlah baris 133. Ditempel di program yang ada Inno-nya ini. Tab program Inno ini. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian silakan di Arduino Secret A. Isi dengan nama Wifi, password Wifi, dan Secret K-nya. Berikutnya untuk Secret K-nya silakan di copy dari PDF yang didownload. Kemudian kita lihat pada tab Think Properties. Pastikan device ID-nya ini sama dengan device yang kita setup. Kita bisa klik ini. Go to IoT Cloud. Ya, kita lihat di sini kodenya ID adalah FC dan seterusnya. Dan di sini statusnya masih offline. Nanti ketika kita sudah selesai mengupload program. Maka status device ini harusnya menjadi online. Kita kembali ke Arduino-nya. Nah, di sini sudah betul device ID-nya. Kemudian kita harus mengupload program ini. Tapi sebelum mengupload, kita pastikan library-nya sudah betul. Kita pertama ketik di Library Manager. Membukanya adalah dengan membuka menu Tools. Pilih Manage Libraries. Di sini, maka nanti akan muncul kumpulan library. Silakan mencari Arduino IoT Cloud. Oke, di sini terlihat Arduino IoT Cloud terinstall dengan versi 1.8.0. Sudah betul ya. Seperti yang tadi saya tuliskan di tulisannya ini. Arduino IoT Cloud-nya harus 1.8.0. Arduino Connection Handler-nya harus versi 0.7.1. Kemudian kita pastikan debug util juga sudah ke-install. Ini juga sudah ke-install. Kemudian kita lihat mqtt client. Ini juga sudah ter-install ya. Kalau belum ter-install silahkan di-install. Kemudian kita bisa upload pada hardware node MCU ya. Kita pilih dulu select bot and bot. Kita lihat pada show all port. Show all port-nya. Sudah betul. Ini ada tulisannya USB. Kemudian untuk port-nya harus node MCU 1.0. Oke, ini node MCU 1.0. Klik OK. Kemudian kita bisa upload. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu koneksinya. Ini saya perlihatkan monitor, serial monitor-nya. Sudah terkoneksi dengan Wi-Fi. Ya, sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud. Ya, maka harusnya status device sudah menjadi online. Kita coba buka. Di sini statusnya masih offline. Coba saya refresh. Oke, sudah online ya. Statusnya sudah online. Maka kita buat tampilan dashboard-nya. Kita klik pada tab dashboard. Kita klik pada build dashboard. Kita beri nama dashboard-nya. Kemudian kita klik pada tombol add. Kita pilih things. Kemudian kita klik pada untreated ini. Ada 5 variable. Kita klik create widget. Oke, maka secara otomatis akan muncul widget sesuai dengan tipe variable-nya. Ya, kita atur, kita tata supaya lebih mudah terlihatnya. Maka ini saya klik pada tool arrange widget ini. Jadi, saya klik. Saya buat lebih kecil. Saya atur lebih kecil saja. Kemudian kita tambahkan ini di bawahnya. Kita atur lebih kecil. Ya, ini kita atur lebih kecil. Kemudian bisa kita tambahkan sticky note. Ya, agar kode unik yang dimasukkan dalam widget messenger tidak lupa gitu ya. Jadi, kita klik done dulu. Kemudian kita tambahkan sticky note. Nah, sticky note-nya ini kita bisa pilih yang paragraph only saja. Tidak perlu pakai judul. Kita klik done. Ya. Di sini isinya apa? Kita bisa ketik seperti ini. Jadi, ini bisa di copy. Kita isikan di sini. Dan kita atur ukurannya. Oke, jadi seperti ini sudah selesai. Ya, kita bisa lihat jalannya. Kita coba lihat pada hardware-nya. Ini saya done dulu. Kemudian saya buka tampilan hardware-nya seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan juga koneksinya dengan HP. Ini kita coba test dulu. Sekarang mode-nya adalah terjadwal. Ini kita belum setting jadwalnya. Saya ingin men-setting untuk yang rally A ini. Saya ingin hidupkan. Saya pinggirkan dulu. Ini saya klik pada tanggal dulu. Jadi, tanggalnya kita mulai saja dari 28. Dari detik ke 0. Kemudian kita buat 10 detik hidupnya. Kemudian ini berulang secara berkelas setiap menit. Kita klik menit. Kita klik done. Kemudian untuk rally kedua. Ini saya buat tanggalnya sama yaitu 28. Mulainya detik ke 15 saja. Kemudian durasinya saya buat 20 detik lama ya. Jadi, lebih lama. Atau ini mulainya 10 saja. Karena tadi sudah mati ya. Pas 10 biar kelihatan nyalanya bergantian. Ini mulai dari 10 detiknya 20. Ini diulang setiap menit ya. Setiap menit. Kemudian untuk yang C. Ini mulai tanggal yang sama yaitu 28 Januari hari ini. Kemudian ini kita bisa mulai dari detik yang ke 30. Ini durasinya saya buat 20 juga. 20 detik. Jadi, ini kita ulang setiap menit. Kita klik done. Kemudian yang ini detiknya dimulai. Ini tanggalnya hari ini. Detiknya dimulai dari 40 saja. Kemudian kita buat ini 20 detik. Oke, kita bisa lihat jadwalnya berjalan ya. Jadi, di sini harusnya nyala selama kita lihat jamnya di sini. Ya. Jadi, pada relay kedua ini. Itu akan 20 detik. Berarti ketika 30 dia mati. Ya. Ini mau mati. Ini belum mati. Hampir ini mati. Sekarang agak terlambat 3 detik ya. Dan untuk yang relay C. Relay ketiga itu mulainya 30. Dan akan berhenti ketika detik ke 50. Ya. Ketika detik ke 50 ini akan mati. Nah, ini mati. Kemudian untuk yang relay keempat. Harisnya detik ke 40 ya. Ini relay keempat. Relay keempat kok tidak aktif. Oh, ini tidak repeat. Saya salah ya. Harisnya menit ya. Jadi, tadi repeat everynya belum saya atur ya. Oke. Sekarang sudah bisa. Harisnya kita cek. Ini nanti detik ke 40. Ini 30 ini nyala. Nanti detik ke 40 ini akan nyala. Nah, ini harisnya nyala. Nah, betul ya. Jadi, jadwalnya sudah betul. Sesuai dengan jadwal. Sekarang saya mau membuat modenya adalah menjadi manual. Ini sudah terlihat modenya. Mode terjadwal. Ini saya ganti menjadi manual. Maka sekarang kita bisa nyalakan semua. Ya, jadi ini saya nyalakan A1, B1, C1 ya. Berikutnya saya mau menggunakan tampilan di HP. Ini saya tekan dulu show mobile layout. Ini secara otomatis dibuat seperti ini ya. Show mobile layout-nya. Ini saya pepet-pepetkan saja dulu supaya tidak memakan banyak tempat. Saya perkecil ya. Ruangannya saya. Oke. Jadi, tampilan di HP nanti akan sama seperti ini. Ya, kita bisa lihat nanti. Ini saya lebarkan supaya tidak perlu slider ya. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, saya klik OK. Saya klik Done. Sekarang saya membuka HP. Ya, bagi rekan-rekan yang belum memiliki Arduino IoT Cloud di HP. Ini silakan menginstall dari Playstore. Kemudian silakan diketik Arduino IoT. Kemudian silakan memilih Arduino IoT Cloud Remote. Silakan diinstall. Ini saya sudah menginstall. Saya buka. Ya, ini silakan memasukkan nama akun yang sudah didaftarkan. Oke, klik pada Ctrl-4 relay terjadwal. Ya, jadi tampilannya persis seperti di layout yang ada di komputer ini yang sudah kita atur. Di sini kita bisa lihat modenya. Ini masih manual ya. Jadi, saya bisa mematikan semua relay di sini dengan manual ini. Saya bisa menggunakan huruf A besar. A 0. Saya tekan Enter. Kemudian B 0. Saya tekan Enter. Kemudian C 0. Saya tekan Enter. D 0. Saya tekan Enter. Gitu ya. Jadi, kita bisa mematikan semua dari HP. Dan saya mau modenya sekarang terjadwal. Saya klik pada T. Huruf T besar gitu ya. Nah, sekarang modenya sudah terjadwal. Jadi, di sini pakai huruf T kecil, T besar sama. Jadi, teman-teman bisa menggunakan huruf. Yang penting sesuai dengan sticky note-nya ini ya. Jadi, di sini ketik T untuk mode terjadwal. Ketik M untuk mode manual. A 1 untuk relay on dan seterusnya ya. Jadi, untuk yang terjadwal, kita buruk buat pengaturan juga. Di sini bisa kita klik. Saya memilih mode ini jadi lebih lama. Mungkin saya buat menjadi 20 detik. Ya, klik OK. Dan, ya, berikutnya untuk relay kedua. Saya bisa mengatur menjadi 40 detik. Klik dan. Untuk relay ketiga, relay C. Saya bisa atur. Saya ingin menjadi 40 detik juga. Kita klik dan. Yang terakhir untuk relay keempat. Saya atur menjadi 50 detik. Oke. Jadi, seperti itu. Cukup mudah. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat. Waktu yang tertampil pada widget messenger. Dan kita bisa kembalikan juga ke mode manual. Dan mode terjadwal secara mudah ya. Begitu rekan-rekan untuk aplikasi kontrol terjadwal untuk 4 relay. Terima kasih atas perhatiannya.